Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih dalam sistem belajar online atau daring namun tidak mengurangi dari semangat kita untuk mempelajari pengetahuan Nah, melanjutkan materi biokimia setelah UTS kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu bahasan protein dan kemudian nanti terakhir adalah enzim Nah, pada bahasan pertama kita belajar tentang struktur dan fungsi protein Protein kita tahu dia adalah salah satu biomolekul di dalam tubuh makhluk hidup Nanti kita lihat bagaimana struktur dan juga fungsinya Nah, mengawali penjelasan mengenai protein maka sebelumnya saya ingin menyampaikan mengenai referensi biokimia jadi untuk referensi kalian bisa mengakses secara online di link perpustakaan elektronik dengan memasukkan ini b-ok.cc ini kalian bisa browsing gitu ya di googling kemudian nanti masuk ke link library seperti ini nah, ini adalah link perpustakaan elektronik yang kalian bisa mengakses atau mendownload buku apa saja yang kalian butuhkan nah, sebagai contoh disini kita klik di pencariannya di browser-nya kata kuncinya biochemistry gitu ya kita mencari buku biokimia disini ada berbagai koleksi yang bisa didownload secara gratis gitu ya diantaranya ada buku Lehninger gitu ya Lehninger Principle of Biochemistry kemudian ada juga biokimia Harper gitu ya dan yang sering saya gunakan juga adalah buku biokimistrinya Berg Stryer gitu ya seperti itu jadi disini kalian bisa mengakses banyak sekali e-book-e-book yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari baik kita mulai ke bahasan struktur dan fungsi protein protein sudah dari SD ya kita dengar dari kecil protein kita tahu ada protein hewani protein abati sebagai sumber protein yang kita makan gitu ya kemudian di dalam tubuh kita juga banyak mengandung protein jadi sebetulnya protein ini apa bagaimana struktur dan fungsinya nah tentang struktur dan fungsi protein apa saja yang akan kita pelajari di bahasan ini yang pertama kita harus memahami apa itu protein gitu ya baik itu definisi maupun nanti strukturnya kemudian apa saja fungsi dari protein berikutnya struktur protein yang nanti struktur yang paling dasar gitu ya adalah asam amino sebagai struktur monomer atau struktur penyusunnya kita belajar tentang asam amino asam amino itu strukturnya bagaimana sifat-sifatnya bagaimana jenis-jenisnya apa saja dan pengelompokan atau klasifikasi asam amino berikutnya kita belajar pada peptida gitu ya dan juga ikatan antar asam amino yang disebut dengan ikatan peptida berikutnya setelah memahami tentang peptida atau rantai asam amino berikutnya kita melangkah pada struktur protein ada 4 ada struktur primer skunder tersier dan juga kuartener nah setelah belajar struktur kita belajar tentang bagaimana denaturasi dan juga folding protein atau pelipatan struktur protein kemudian berbagai fungsi protein gitu ya contohnya protein transport seperti hemoglobin Hb kemudian protein yang berfungsi dalam sistem imun kemudian juga protein yang berfungsi dalam pergerakan gitu ya aktin dan juga myosin dan terakhir kalau mungkin kan kita juga membahas bagaimana metabolisme dan juga degradasi asam amino di dalam tubuh ini outline yang akan kita pelajari pada bahasan protein dan ini semuanya kalian bisa baca di buku-buku biokimia nah ini gambaran struktur protein gitu ya di sebelah kiri disini kalian lihat ada struktur gitu ya seperti cacing seperti ini ini penggambaran struktur protein gitu ya tapi bukan bukan seperti cacing juga gitu ya nanti kita lihat bagaimana strukturnya ini struktur yang normal gitu ya dalam bentuk yang terlipat atau folding istilahnya kemudian ini dalam bentuk terinaturasi nah protein ini nanti dia tersusun dari struktur monomer yang disebut dengan asam amino nanti kita lihat strukturnya ada berbagai struktur atau jenis asam amino nah di mata kuliah yang lain seperti biologi molekuler kalian mesti sudah belajar proses sintesis protein gitu ya nah sedikit tentang sintesis protein saya review kalian sudah mendapatkannya di mata kuliah yang lain gitu ya jadi protein ini sebetulnya dia dikode oleh satu biomolekul gitu ya pembawa informasi genetis yang disebut dengan DNA di dalam inti sel gitu ya nah DNA kita tahu dia biomolekul yang tersusun dari nukleotida gitu ya nukleotida tersusun dari satuan unit yang merupakan gabungan dari gula basa nitrogen dan juga fosfat gitu ya nah DNA ini dia adalah polimer gitu ya yang membawa informasi genetis nanti dalam prosesnya dia akan ditranskrip menjadi mRNA gitu ya messenger RNA kemudian selanjutnya ditranslasi menjadi asam-asam amino rantai asam amino yang disebut dengan protein gitu ya kalian juga sudah memahami bahwa dalam basa-basa nitrogen gitu ya nanti tiga basa tiga urutan basa dia membawa informasi satu kodon gitu ya tiap-tiap kodon nanti dia akan menerjemahkannya menjadi asam amino yang spesifik sehingga nanti masing-masing asam amino akan sambung menyembung atau terikat dengan ikatan peptida membentuk rantai polipeptida yang nantinya menyusun protein oke kita akan kupas satu persatu dari awal oke so apa itu protein protein dia adalah biomolekul biomolekul artinya molekul yang menyusun makhluk hidup molekul yang ada di dalam makhluk hidup gitu ya ukurannya besar jadi jangan dibayangkan molekulnya seperti air gitu ya besar molekulnya mungkin seperti NACL atau yang sudah kita pelajari di bahasan kimia organik atau kimia anorganik gitu ya misalnya kalian membayangkannya molekulnya seperti etanol gitu ya yang C-nya cuma dua gitu ya tidak tapi protein ini adalah molekul besar sekali gitu ya karbonnya bisa banyak sekali gitu ya dan dia tersusun atas rantai asam-asam amino nah protein ini dia terdapat di semua sel di dalam tubuh kita jadi kalian bisa membayangkan ketika kalian belajar biologi gitu ya setiap makhluk hidup manusia hewan tumbuhan atau mikroorganisme gitu dia mesti tersusun atas sel kita bayangkan di dalam tubuh kita ada sistem organ gitu ya organ kemudian jaringan dan yang paling kecil sel nah setiap sel ini mesti di dalamnya ada protein nah protein ini dia sangat vital gitu ya dia terlibat dalam seluruh fungsi tubuh di dalam proses kehidupan nah informasi berikutnya tentang protein juga urutan asam amino urutan atau istilahnya sequence gitu ya urutan asam amino di dalam rantai peptida dia ditentukan oleh urutan pada DNA jadi nanti kalian buka lagi materi sintesis protein dari DNA kemudian menjadi mRNA kemudian nanti ditranslasi menjadi asam-asam amino yang terikat menjadi rantai peptida apa saja fungsi protein fungsi protein banyak sekali dia berperan vital di dalam semua proses kehidupan ini ada beberapa contoh fungsi protein diantaranya adalah dia berperan dalam proses katalisis dia berperan dalam mempercepat suatu reaksi kimia namun tidak ikut bereaksi kemudian ini ada contohnya salah satu enzim di dalam tumbuh adalah alkohol dehidrogenase dia adalah enzim yang berfungsi dalam mengoksidasi alkohol menjadi aldehyd ataupun keton di dalam tubuh kemudian fungsi lainnya adalah transport apakah yang ditransport bisa oksigen bisa ion atau bisa molekul-molekul kecil lainnya salah satu molekul transport yang banyak berperan dalam fungsi tubuh kita adalah protein hemoglobin atau HB yang dia membawa oksigen di dalam darah kemudian juga fungsi yang lainnya dia transfer informasi misalnya hormon kita kenal banyak sekali jenis hormon salah satunya adalah hormon insulin dia mengontrol atau meregulasi jumlah gula yang ada di dalam darah seperti itu ada berbagai fungsi protein yang kalau kita pelajari satu persatu banyak sekali selain fungsi katalisis juga dalam kontraksi otot ada protein aktin dan myosin kemudian dalam sitoskeleton dalam kerangka kita juga ada protein tubulin nanti dia membentuk di sel-sel hewan dan juga dia membentuk kromosom kemudian penguat tensil benang-benang fibros benang-benang fibril juga kolagen kemudian dalam blood clotting dalam pembekuan darah ada juga protein-protein plasma yang berperan dalam faktor-faktor pembekuan darah untuk menyembuhkan ruka kemudian transport nutrien gas dan juga berbagai fungsi yang lainnya kalau kita baca itu banyak sekali dalam adisi sel protein membran kemudian ada protein-protein transport protein-protein yang melekat di sel yang bentuknya protein integral dia berfungsi dalam transport dan juga nanti banyak protein yang berperan sebagai reseptor sel kemudian protein yang juga merupakan hormon banyak sekali jenis hormon kemudian reseptor tadi yang memfasilitasi terikatnya bagian-bagian yang lain ke membran sel nanti pembawa-pembawa informasi untuk kita bisa berfungsi misalnya neurotransmitter kemudian penciuman perasa reseptor cahaya dan seterusnya kemudian protein yang berperan dalam packaging atau pengemasan molekul DNA ada protein histone yang diberperan dalam mengemas pelipatan DNA kemudian juga dalam imunitas kita kenal untuk kita bisa bertahan dari serangan virus bakteri dan semacamnya kita butuh sistem imun protein juga merupakan sistem imun gitu ya jadi protein kita kenal sebagai imunoglobulin gitu ya sebagai antibody nah selain itu juga ada beberapa contoh ini adalah protein rubisco gitu ya atau lengkapnya ribulosa bifosfat karboksilase dia adalah enzim yang mengkatalisis reaksi fixasi karbon dioksida dari atmosfer ini banyak terdapat di tumbuhan jadi untuk proses fotosintesis dia butuh untuk mengambil CO2 atau karbon dioksida dari lingkungan ini protein insulin gitu ya yang berperan sebagai hormon tadi sudah kita bahas gitu ya ini nanti kalian bisa akses struktur proteinnya kemudian protein immunoglobulin gitu ya sebagai antibody nanti di protein inilah nanti dia akan terikat dengan antigen gitu ya sehingga bisa dikenali dan bisa nanti ada mekanisme untuk bisa membunuh virus atau bakteri dan lain-lainnya nah ini contoh protein pigment gitu ya berupa pigment rhodopsin yang ada di mata di retina gitu ya dia adalah pigment yang berfungsi untuk menyerap sinar untuk kita bisa melihat seperti itu oke ini yang seperti ini adalah strukturnya contoh lainnya adalah kolagen gitu ya dia yang menyusun kulit gitu ya dan juga di berbagai bagian yang lainnya gitu ya yang memberikan kekuatan untuk tendon gitu ya ligamen pembuluh darah gitu ya dan seterusnya juga kita temukan protein yang ada di jaring laba-laba gitu ya seperti ini spider silk gitu ya dia juga merupakan protein termasuk juga di rambut puku dan seterusnya itu tadi urayan mengenai berbagai fungsi protein yang sangat banyak sekali dan sangat luas fungsinya gitu ya nah berikutnya kita masuk pada struktur dasar protein yaitu asam amino asam amino ini struktur dasarnya jadi protein yang tadi molekulnya sangat besar dia sebetulnya adalah polimer yang satuan unit monomernya adalah asam amino nah asam amino ini apa sih jadi asam amino adalah suatu struktur disini kita bisa lihat dia tersusun dari atom karbon gitu ya sebagai atom pusat kemudian mengikat gugus karboksilat gitu ya seperti ini satu lagi mengikat gugus amino kemudian satu mengikat hidrogen dan satu lagi mengikat gugus air gugus air ini nanti bisa macam-macam tergantung dari jenis asam amino nah asam amino ini yang umum kita ketahui ada 20 jenis asam amino nah asam amino ini gitu ya karena dia tersusun dari struktur asam asam karboksilat dan juga gugus amino makanya dia disebut asam amino nah asam amino ini adalah asam organik tadi dari asam karboksilat yang mengandung gugus amino makanya diterjemahkan asam amino dia punya gugus asam karboksil asam karboksilat dan juga gugus amino gitu ya nah asam amino dia karena nanti dia mengikat 4 gugus yang berbeda maka C pusatnya ini adalah C kiral kecuali glisin nanti kita lihat nah asam asam amino karena dia punya atom C kiral gitu ya otomatis nanti dia punya konfigurasi D atau KL D ini maksudnya dexter dia bisa memutar arah polarisasi cahaya ke arah kanan kemudian yang L ini dia bisa memutar bidang polarisasi ke arah kiri ini kalian bisa review lagi materi di kimia organik gitu ya kenapa bisa D dan kenapa bisa L gitu ya nah kita lihat disini bedanya gitu ya disini yang prioritasnya paling tinggi adalah N gitu ya kemudian nanti dia berputar ke kanan kemudian ini ke kiri nah sebagian besar asam amino ini ditemukan dalam bentuk yang L gitu ya jadi L alpha asam amino jadi jarang sekali yang ditemukan yang strukturnya yang konfigurasi D nah asam amino ini gitu ya tadi yang L alpha asam amino dia di dalam air gitu ya di dalam tubuh makhluk hidup dia pada dasarnya berada dalam bentuk zoiter ion gitu ya atau yang disebut ion zwiter seperti ini yang kanan gitu ya jadi dia tidak berada dalam bentuk non-ion seperti ini COOH dan juga NH2 tapi dia berada dalam bentuk ion zwiter dua-duanya ter-ion COO-min dan juga NH3 plus jadi dia tetap netral namun dalam bentuk ion seperti ini ini namanya ion zwiter gitu ya dalam satu molekulnya ada ion negatif dan juga ada ion positif seperti ini ini jangan bingung ya ini C kemudian COO min kemudian NH3 R ini gugus samping dan juga hidrogen oke ini struktur asam amino nah tadi dikatakan asam amino dia punya sifat optis aktif dia punya konfigurasi D atau KL gitu ya nah C atom pusat C karena dia berada di sebelah atom C karbonil makanya disebut dengan C alpha masih ingat di kimia organik C alpha nah C alpha ini dia adalah pusat kiral gitu ya nanti dia mengikat empat gugus yang berbeda gugus yang berbeda itu apa saja gugus tarboksilat gugus amino kemudian ada gugus R nanti beda-beda tergantung jenis asam amino dan juga atom hidrogen gitu ya ini empat gugus yang berbeda sehingga atom C alpha ini adalah atom C kiral gitu ya nah karena dia atom C kiral maka nanti dia akan memungkinkan memiliki enantiomet struktur yang berbeda dalam struktur ruang dia memiliki enantiomer sehingga asam amino nanti punya sifat optis aktif seperti ini ini adalah alat polarimeter ya disini ada sumber sinar kemudian disini adalah fix polarizer gitu jadi dia mengarahkan sinarnya menjadi mono gitu ya menjadi satu arah saja gitu ya monokromatis kemudian nanti disini ada tabung polarimeternya yang disini ditempatkan senyawanya gitu ya disini teropongnya nanti senyawanya dia akan bisa memutar arah polarisasi cahayanya ke kanan ataukah ke kiri gitu ya jika dia senyawa tersebut memutar arah polarisasi cahaya ke arah kanan maka kita beri konfigurasi D sementara kalau yang ke kiri kita beri konfigurasi L nah sama seperti karbohidrat yang sudah dipelajari di bab sebelumnya gitu ya kalian mengenal di karbohidrat ada L griselaldehid gitu ya kalau di asam amino kita mengenalnya sebagai L alpha asam amino gitu ya seperti ini struktur fissure nya kita tempatkan gugus amino di sebelah kiri kemudian di atas adalah karboksilat nya CO min sebelah kanan gugus atom hidrogen dan di bawah adalah gugus R atau rantai samping ini adalah penggambaran konsensus untuk L alpha asam amino gitu ya ini akan mirip dengan L griselaldehid di karbohidrat gitu ya di monosacarida yang sudah dipelajari nah ini CHU gugus aldehid nya di atas OH nya di sebelah kiri gitu ya kemudian gugus CH2 OH nya di bawah dan di kanan adalah hidrogen oke ini adalah penulisan struktur visor nya ini struktur yang L dan ini struktur yang D gitu ya dia adalah 2 enantiomer nah asam amino yang jumlahnya 20 tadi gitu ya asam amino yang standar dia nanti diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kepolaran dari gugus samping gugus R gitu ya nah berdasarkan kepolaran dari gugus samping gugus R tadi maka 20 asam amino standar ini dibagi menjadi 5 grup atau 5 kelompok kelompok yang pertama adalah asam amino nonpolar alifatik ini anggotanya ada 8 ada G gli glisin ala alanin valin leusin isoleusin dan juga metionin ini anggota untuk yang nonpolar alifatik nonpolar karena gugus sampingnya nonpolar alifatik karena gugus sampingnya rantai lurus gitu ya nanti kita lihat strukturnya kemudian ada yang nonpolar aromatik gitu ya ada 3 anggotanya ada fenilalamin ada tirosin dan juga ada triptopan kemudian ada yang polar tidak bermuatan ada serin treonin sistein prolin asparagin dan juga glutamin kemudian ada gugus sampingnya yang bermuatan negatif asam amino bermuatan negatif ada aspartat ada glutamat kemudian ada yang bermuatan positif ada lisin arginin dan juga histidin ini pengelompokan asam amino yang 5 kelompok berdasarkan kepolaran gugus sampingnya kita lihat satu-satu kelompok yang pertama adalah asam amino yang nonpolar alifatik kita lihat disini anggota-anggotanya untuk yang nonpolar alifatik ada glisin gitu ya ada alanin disini gugus sampingnya CH3 valin kemudian ada leusin metionin dan juga isoleusin ini kita bisa perhatikan rantai sampingnya atau gugus R semuanya rantainya tidak siklik sehingga disebut alifatik dan didominasi oleh atom karbon dan bersifat nonpolar sehingga menyebabkan asam amino bersifat nonpolar ini adalah anggota asam amino nonpolar alifatik asam amino ini disingkatnya bisa dua bisa disingkat dengan tiga huruf seperti ini glisin dan juga bisa disingkat dengan satu huruf perhatikan singkatannya kadang tidak selalu persis dengan huruf awalnya glisin G alanin A valin leusin ile isoleusin metionin ini huruf awal semua tapi perhatikan pada misalnya venilanin gitu ya tirosin dia Y gitu ya untuk membedakan dengan asam amino yang lain treonin triptopan malah W gitu ya jadi simbol hurufnya tidak selalu sama dengan huruf depan dari asam amino nya oke saya lanjut ke asam amino nonpolar alifatik tadi anggotanya ini gitu ya nah ini yang tadi saya sebut glisin dia satu-satunya asam amino yang dia tidak punya konfigurasi yang sifat optis tadi ya karena glisin dia dua tangannya mengikat atom yang sama-sama-sama hidrogen sehingga dia satu-satunya asam amino yang tidak punya atom cekiral sehingga tidak punya sifat optis aktif sehingga tidak kita kenal ada L glisin dan juga deglisin gitu ya oke kemudian kelompok berikutnya ada asam amino yang sifatnya nonpolar aromatik nah kita perhatikan di gugus air nya rantai sampingnya disini ada vanil vanil alanine gitu ya perhatikan nanti sampingnya kemudian ada tirosin disini ada tambahan OH gitu ya dan ada triptophan seperti ini jadi asam amino ini dia sifatnya nonpolar gitu ya dan punya hinkin aromatik ini kita bisa lihat di serapannya sorbansinya gitu ya tirosin dan juga triptophan karena dia punya gugus aromatik maka dia nanti punya serapan di panjang gelombang terentu di sinar ultraviolet serapan inilah nanti yang umumnya sering digunakan untuk mengidentifikasi protein apakah nanti dia mengandung tirosin atau tritophan gitu kemudian kelompok yang ketiga asam amino yang polar tidak bermuatan asam amino ini sifatnya polar tapi tidak bermuatan kita lihat disini ada serin gugus air CH2OH kemudian ada treonin ada OH juga disini sistein dia gugusnya tiol SH kemudian ada prolin disini kemudian ada asparagin dan juga glutamin nah ini gugusnya amida untuk asparagin dan juga glutamin untuk prolin ini sebetulnya dia nanti muatannya bisa bergerak disini gitu ya seperti itu sehingga dia disebut polar nah khusus untuk asam amino sistein ini sistein kepolarannya diberikan oleh gugus tiol SH khusus untuk sistein dia bisa membentuk suatu jembatan yang disebut dengan jembatan disulfida jadi antara sistein yang satu dengan sistein yang lain gitu ya dia bisa membentuk jembatan yang namanya jembatan disulfida ini contohnya satu sistein kemudian ini sistein yang lain nah gugus tiol di sistein yang satu dengan di sistein yang lain dia bisa terikat nah membentuk S S gitu ya jadi dia melepas H2 nah ini adalah jembatan disulfida ikatannya kuat sekali ini adalah ikatan kovalen nah kemudian ada asam amino yang bermuatan negatif ini benar-benar ada muatannya negatif gitu ya ada aspartak dan juga yultamat ini gugusnya ada COO disini oke nah kemudian asam amino yang bermuatan positif nah anggotanya ada lisin arginin dan juga histidin nah ini dia muatan positifnya dari N plus ini gitu ya di arginin juga histidin disini sebetulnya bermuatan positif gitu ya di N nya hanya saja muatan positifnya sebetulnya dia bergerak di dalam rantai siklik ini oke ini gambaran untuk histidin gitu ya jadi histidin dikelompokkan menjadi asam amino bermuatan positif karena disini sebetulnya muatannya positif gitu ya muatan positifnya bergerak dari N yang satu ke N yang di sampingnya gitu seperti ini nah jadi pada PH fisiologis sebetulnya dia membentuk semacam di lokalisasi elektron yang antara N ini sehingga nanti muat ikatan rangkapnya bisa berpindah gitu ya dan elektron terus bergerak disini membentuk muatan positif seperti itu nah selain 20 asam amino yang standar tadi ada berbagai jenis asam amino yang tidak standar artinya asam amino yang tidak selalu berada di semua makhluk hidup gitu ya ada berbagai contohnya ini contohnya 4 hidroksi prolin gitu ya jadi seperti prolin tapi ada tambahan gugus hidroksinya ada 5 hidroksi lisin gitu ya seperti lisin tapi ada gugus hidroksinya kemudian 6N metil lisin gitu ya ada tambahan gugus N dan ada CH3 gitu ya kemudian gamma karboksiglutamat selonocysteine desmosin dan berbagai jenis asam amino tidak standar yang lainnya sebagai contoh ini adalah protein pada ubur-ubur ya green fluorescent protein yang menyebabkan dia bisa mengeluarkan cahaya gitu ya nah dia punya GFP istilahnya green fluorescent protein gitu ya fluoropore ini proteinnya asam amino nya ada juga berbagai yang jenis yang lain asam amino yang tidak standar ada ornitin dan juga citrulin disamping ada yang lainnya juga gitu ya nah ini kita bisa temukan dimana saja masing-masing asam amino yang tidak standar tadi gitu ya misalnya 4 hidroksiprolin ada di diding sel tumbuhan gitu ya 5 hidroksilisin ada di kolagen N-metilisin ada di miosin gitu ya gamma karboksiglutamat diprotrombin selonocysteine ada di glukotation peroksidase gitu ya bentuk enzim ornitin dan citrulin ini ada di semangka nah kita kembali ke asam amino selain sifatnya sebagai tadi dia punya sifat optis aktif gitu ya dia juga bersifat amfoterik gitu ya kaitannya dengan tadi istilahnya disebut sebagai ion zwiter atau zwiter ion nah di dalam air gitu ya asam amino ini bersifat amfoterik artinya dia bisa berperan sebagai asam donor proton dan juga berperan sebagai basah akseptor atau penerima proton ini adalah sifat yang disebut amfoterik nah kita lihat disini asam berperan sebagai asam amino berperan sebagai asam atau donor proton dia bisa mendonorkan proton yang ada di gugus aminanya gugus aminonya gitu ya sehingga menjadi NH2 kemudian kalau dia berperan sebagai basah akseptor atau penerima proton dia bisa menerima proton digugus asam karboksilnya menjadi COOH seperti ini jadi dengan cara inilah dia bisa mempertahankan PH-nya juga gitu ya nah tiap-tiap asam amino karena tadi ada asam amino yang nonpolar polar bermuatan negatif dan juga bermuatan positif gitu ya tiap-tiap asam amino nanti dia akan punya sifat asam dan bahasa yang berbeda dan punya kurva titrasi yang spesifik gitu ya kita lihat disini nah ini nilai PKA gitu ya 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12 gitu ya nah kita perhatikan disini ada asam amino gitu ya asam amino contohnya glissing yang paling sederhana nih yang bawah ada glissing PKA-nya 2,34 nanti ketika berada di ketika dia menangkap ketika dia berperan sebagai basah dia menangkap H+, gitu ya bentuknya dalam bentuk COOH kemudian ini kondisi yang netralnya gitu ya kemudian nanti ketika dia melepaskan H+, dia berada dalam kondisi NH2 gitu ya begitu juga ini contohnya kalau asam astat dia rentang PKA-nya dari 2 gitu ya sampai 12 tapi asam amino glissing nanti akan berbeda gitu ya ketika dia strukturnya netral PKA-nya sekitar 6 ketika dia nanti bersifat asam gitu ya PKA-nya di bawah 2 dan ketika dia bersifat basah ini PKA-nya sekitar 12 gitu ya asam amino dia akan punya kurva titrasi yang berbeda gitu ya contohnya pada glissing yang sederhana gitu ya pada kondisi netral ini yang dilingkari merah ini PKA-nya P-I P-I ini adalah titik isoelektrik gitu ya titik isoelektrik ini adalah setengah dari PKA-1 ditambah PKA-2 dia P-I 5,97 ketika dia netral ketika dia asam dia menangkap haples gitu ya PKA-nya 2,3 sedangkan ketika dia basah PKA-2 9,6 ini strukturnya ketika dia basah dan ini ketika dia asam sebelah kiri beda lagi dengan glutamate sama amino yang bermuatan negatif nah asam amino glutamate gitu ya nanti P-I-nya ini titik isoelektrik ini ditentukan dari nilai PKA dari ketika dia netral gitu ya jadi ini ketika dia netral yang di lingkari merah dia akan punya 3 titik PKA ketika dia menangkap 1 proton seperti ini di sebelah kiri kemudian kekanan dia melepas H+, yang pertama dilepas adalah yang di COOH yang di lantai sampingnya kemudian selanjutnya yang dilepas adalah H+, di NH3+, nah untuk menentukan PI atau titik PH pada titik isoelektriknya kita menggunakan PKA1 dan juga PKAR gitu ya jadi di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari struktur netralnya ini PKA1 dan ini adalah PKAR jadi struktur ini dan struktur ini yang menentukan nanti titik isoelektriknya jadi PKA2 tidak digunakan dalam menentukan titik isoelektriknya bagaimana kemudian dengan histidin histidin kita bisa perhatikan disini ini adalah struktur netralnya kemudian ke arah basah nanti dia melepas H+, yang dilepas adalah yang di NH3+, kemudian kalau dia menangkap H+, yang pertama dia akan menambahkan atom H pada struktur R-nya nanti sampingnya di sini di N ini ketambahan H sehingga dia bermuatan positif kemudian penambahan H+, lagi di COO min seperti ini untuk menentukan titik isoelektriknya kita gunakan nilai PKAR dan juga PKA2 seperti itu ini adalah hasil penelitian pada tahun 1989 yang menunjukkan nilai PKA1 PKA2 dan juga PKAR dari masing-masing asam aminu dan juga nilai PIA titik isoelektriknya seperti itu jadi sudah diukur semua asam aminu seperti itu masing-masing punya PKA1 PKA2 PKAR dan juga PIA yang berbeda PKA1 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 kondisi masing-masing asam aminu pada kondisi basah dan juga pada kondisi asam kita bisa perhatikan sesuai dengan tadi kalau basah berarti dia melepas haplesnya kalau asam berarti dia menerima tambahan haples dan yang pertama menerima atau melepas itu adalah gugus sampingnya dulu oke itu dulu mengenai asam aminu dan tadi diawalin dengan berbagai fungsi protein mudah-mudahan bisa dipahami saya akhiri penjelasan saya terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh